Lalu apa dampak kematian pimpinan Ismullah Fad Shukur dan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh terhadap eskalasi di Timur Tengah? Kami akan bahas ini bersama Hajiran Toto Hari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, bergabung juga Hasimullah Satrawi, pengabat Timur Tengah, dan hikmahan tujuannya pakar hukum internasional. Selamat malam semuanya, waktu Indonesia apa kabar? Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kang Hasib, saya ke Anda dulu, kalau saya boleh mengutip pemberitaan hari ini di Harian Kompas, berita utamanya berhubungan langsung dengan wafatnya Ismail Haniyeh ini, judulnya Harapan Perdamaian Redup. Kita paham bahwa sebetulnya sosok Haniyeh ini menjadi kunci untuk upaya perundingan mencapai perdamaian di Palestina, tapi apakah semata-mata langsung kembali ke nol lagi proses perdamaian itu menurut Anda? Ya, saya rasa memang kita harus membaca apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini secara lebih lengkap, lebih menyeluruh karena banyak aktor, banyak situasi yang saling terkait satu sama lain. Yang terbaru, Mas, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa baru saja pihak Israel menyatakan, memastikan meninggalnya komandan Brigadir Al-Qassam, yaitu Muhammad Dave, ini saya baca perkembangan terbaru di media Timur Tengah, dan itu dipastikan meninggal dalam operasi dua minggu yang lalu di Khan Yunis. Ini belum jadi pembicaraan di media kita, dan mungkin ini baru dibahas di Sapa Indonesia Malam secara eksklus. Dan kalau ini benar terjadi, maka ini akan menambah sensitivitas ataupun aspek kerawanan daripada yang terjadi sekarang, terutama di antara Israel dan negara-negara yang berada di blok Iran. Karena kita tahu, Ismail Hania, kemudian Fuad Syukur, dan kemudian Muhammad Dave, itu di antara tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. Paling tidak di antara Ismail Hania dan Muhammad Dave, itu di antara tiga tokoh yang paling dicari oleh Israel, yaitu ketambahan lagi dengan, apa namanya, Yahya Sinwar. Nah ini tentu kita harus mengecek lagi, karena Hamas menyatakan bahwa kalau tidak ada konfirmasi dari Al-Qassam, maka berita itu tidak bisa diterima kebenarannya. Itu dari pihak Hamas, bantahnya. Nah apa yang ingin saya katakan, view kedua adalah, dengan situasi seperti ini, maka memang kawasan Timur Tengah, wabil khusus di antara Israel dan poros-poros perlawanan ini, berada pada puncak eskalasi yang, dalam satu dua hari mungkin kita belum tahu langkah pasti apa, yang akan diambil terutama oleh Iran, dalam rangka melakukan balasan ini. Yang pasti, sebagaimana tadi telah disampaikan, bahwa Iran melalui pemimpin tertingginya, sudah memberikan perintah untuk melakukan sebuah serangan balasan. Nah apa bentuk serangannya, apa bentuk aksinya, nah itu yang semua orang masih menunggu. Dan di sisi lain, kita juga melihat bahwa negara-negara di dunia saat ini, sedang bergerak dan berupaya sebisa mungkin, untuk tidak membiarkan Iran melakukan sebuah balasan, yang betul-betul membakar Timur Tengah secara umum. Dan ini poin saya yang ketiga sebagai pengantar, walaupun di antara Israel dan poros-poros, Iran ini berada dalam gejolak tertinggi, kita juga harus mafum bahwa di kawasan masih banyak negara-negara lain, yang notabene tidak masuk di dalam poros Iran. Yang sekarang ini berkobar adalah poros-poros atau front yang memang berada di porosi Iran. Yaitu mulai daripada Hamas, kemudian Hezbollah, kemudian Houthi, kemudian milisi-milisi di Irak dan di Syria, termasuk Iran sendiri. Nah negara-negara di luar itu, yang tergabung dalam dunia Arab dan selama ini, dikenal lebih terbuka dengan Barat, bahkan kerjasama dengan Israel, itu belum memberikan sikap apapun. Dan itu harus menjadi cara baca kita, untuk bisa mendapatkan view lebih utuh tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Demikian, Mas. Oke, Prof Hik, kalau Anda membaca dinamika di banyak negara atas peristiwa tadi, ditambah kalau kita korelasikan, tarik lagi ke belakang dengan sikap-sikap yang dikeluarkan oleh PBB, Mahkamah Internasional, soal pendudukan Israel terhadap Palestina disebut ilegal, bahkan sudah diperintahkan untuk stop melakukan genosida, walaupun tidak terang-terangan meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Dengan adanya peristiwa ini, apakah nanti kita mengharapkan bisa muncul gerakan besar untuk mendorong adanya perdamaian di wilayah Timur Tengah, khususnya di Palestina, atau tampaknya ini masih akan sulit tercapai? Kalau menurut saya, yang pasti adalah semakin banyak negara yang geram dengan tindakan dari Israel. Karena upaya yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden untuk mewujudkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, seolah-olah sekarang sudah tidak ada artinya. Saya yakin dari pihak Hamas sudah tidak mau lagi melakukan perundingan. justru yang ada di kepala mereka adalah bagaimana mereka bisa melakukan Ismail Khan ya. Jadi itu yang jadi masalah. Lalu kemudian juga kita tahu dari pihak Hezbollah juga akan siap untuk melakukan serangan-serangan ke sanggat untuk pelanggaran hukum internasional. Nah ini yang kemudian kita berharap bahwa Amerika Serikat tidak kemudian membela atau melindungi Israel sampai pada suatu tindakan yang melanggar pun dia harus melakukan. Ini yang tidak diinginkan oleh Presiden Joe Biden dan ini mungkin juga yang tidak diinginkan oleh calon dari Demokrat kalau nanti sudah segera dipupukan dari Kemalai Harris. Tapi kalau misalnya Presiden nanti yang menang adalah Republik Donald Trump saya khawatir karena apa? Donald Trump akan lebih keras dia akan justru akan melawan Iran. Nah yang tidak kita inginkan adalah apabila Iran melakukan serangan terbuka kepada Israel. Karena ini akan memunculkan perang antar negara karena yang jelas Israel akan didukung oleh Amerika Serikat. bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan melakukan serangan terhadap Iran. Nah kalau ini terjadi Turki Turki sudah mengatakan bahwa Presiden Erdogan tapi ini di lingkuan partilnya bahwa Turki akan siap melakukan invasi ke Israel. Nah ini artinya apa? Mungkin juga Turki akan masuk di dalam peperangan ini. Belum lagi Rusia juga sudah menyampaikan secara keras dan tegas Presiden Putin bahwa meskipun beliau mengatakan bahwa negara-negara harus menahan diri tapi kalau misalnya ada serangan itu katanya beliau juga siap untuk apa namanya melakukan serangan dengan senjata nuklirnya. Nah ini yang kita misalnya tidak hati-hati. Kalau tidak ada langkah lebih lanjut atas hal ini itu tetap akan berbahaya. Saya coba ke Pak Dubes kalau begitu. Pak Dubes setelah dikeluarkan surat imbauan atau pemberitahuan kepada warga negara kita yang ada di Lebanon update-nya bagaimana Pak sejauh ini? Berapa banyak warga negara kita di sana dan berapa banyak juga yang sudah diproses untuk pengurusan untuk keluar dari Lebanon sejauh ini? Ya sebetulnya seruan atau lunaknya imbauan kepada warga negara Indonesia ini bukan sesuatu yang baru ya di Lebanon. Karena sebetulnya situasi yang terjadi sekarang ini bukan dari bukan dari situasi normal ke abnormal atau situasi dingin ke panas tapi kalau di Lebanon itu situasi panas ke lebih panas lagi itu 10.500 tentara pemelihara perdamaian itu sejak tahun 2006 artinya dikirim pasukan pemelihara perdamaian 10.500 itu menjualkan situasi di sini ya situasi perang 10.500 truk dimana 1.300an itu tentara nasional Indonesia yang di Indonesia adalah negara pengirim tentara pemelihara perdamaian terbesar di Lebanon di bawah bendera UNIFIN United Nations Interim Force in Lebanon dan karena itu sebetulnya kontingency plan yang dikeluarkan oleh KBRI itu sudah sejak bulan Oktober 2023 jadi awal dari terjadinya agresi militer Israel di Gaza itu suasana dari panas ke lebih panas di Bandung Selatan itu sudah terjadi dan karena itu kita sudah mengeluarkan kita menetapkan itu adalah situasi bahaya tertinggi dimana warga negara Indonesia harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman juga warga negara Indonesia di perbatasan sudah kita evakuasi sejak bulan Oktober tahun lalu ke kota Beirut yang lebih aman ada berapa banyak WNI kita yang ada di sana Pak? bagaimana? ada berapa banyak WNI kita yang ada di sana Pak? warga negara kita sekitar 1450 tetapi seperti saya sabitkan tadi 1300an adalah tentara nasional Indonesia termasuk di dalamnya angkatan laut yang tergabung dalam Meritain Task Force dengan kapal perang KRI di Ponegoro dengan 120 tentara kita yang tergabung dalam Unifin jadi sebetulnya tidak begitu banyak dan pada hari kemarin kita mengeluarkan seruan di sebulan dari perbatasan ke kota Beirut tetapi targetnya adalah Wakil Komandan Pasukan Hamas artinya Hamas itu non-Libanon sedang-sedang berkunjung ke Libanon Selatan tapi kali ini adalah memang orang Libanon Fuad Shoker itu dan itu hanya berjarak sekitar 3 km dari KBRI sejauh ini untuk aktivitas warga terutama penerbangan masih dikatakan menormal sehingga upaya untuk mengeluarkan warga negara kita dari Libanon itu masih dibilang lancar Pak? masih normal masih lancar hanya ada beberapa perubahan di 1-2 mas kafe tetapi secara umum masih normal karena seperti diketahui bahwa bagi masyarakat Libanon apa yang terjadi sekarang ini apa ya seakan-akan sesuatu yang yang tidak terlalu istimewa begitu ya sesuatu yang rutin yang sangat mengalami kepanikan dan situasi yang yang mencekam begitu adalah bagi warga asing yang tinggal di Libanon seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari bahkan dua orang yang lalu resepsi diplomatik dalam rangka National Day Maroko itu berjalan dengan baik artinya seperti biasa konser-konser seni di Libanon ini seperti diketahui bulan Juli Agosto September itu adalah bulan-bulan konser musik yang outdoor dan mengakhirkan belasan bahkan puluhan ribu masa dan itu itu biasa-biasa saja bagi masyarakat di Libanon oke Pak Tumas tahan dulu di situ saya ke Kang Hasip lagi kalau begitu Kang Hasip dengan dinamika yang muncul sekarang seperti ini kita masih mengharapkan jalan tengah yang seperti apa ya terutama untuk negara-negara timur tengah lainnya begitu iya sebenarnya memang sekarang ini masih dalam perkembangan terus-menerus dan memang kita harus mengikuti perkembangan demi perkembangan termasuk yang sebenarnya sedang ditunggu ini adalah sikap resmi dari Hizbullah dia akan menggunakan balasan atau sikap seperti apa karena kalau kita baca secara cermat sebenarnya ada semacam permainan yang berubah atau yang bergantian diantara serangan ke Libanon dengan serangan ke Iran dalam konteks serangan ke Libanon kita tahu bahwa secara hukum itu Hizbullah tidak mengakui bahwa dia yang menyerang dataran tinggi Golan karena itu ketika Israel melakukan serangan balik kepada Hizbullah dengan yang pasti adalah sangat menarik ketika Pak Prabowo berkunjung ke Turki dan kemudian ke Rusia karena memang kunjungan ini untuk mempererat hubungan kedua negara pasca nantinya Pak Prabowo menjadi presiden jadi ini persiapan ke arah sana tetapi bukannya tidak mungkin dalam pembicaraan yang khusus Pak Prabowo berbicara terkait isu-isu kalau dengan Rusia mungkin berkaitan dengan Ukraina tapi juga masalah yang terjadi di Gaza demikian juga dengan Erdogan saya duga bahwa ada pembahasan mengenai apa yang terjadi banyak orang proksi melalui Hizbullah Hamas maupun Huti terhadap Israel sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini merupakan tindakan sebuah negara kepada negara lain terakhir terakhir untuk Anda Pak Dubes terkait dengan proses evakuasi warga negara kita yang masih berada di sana apa yang bisa dijamin begitu oleh KBRI agar prosesnya ini tetap berjalan kondusif di tengah kondisi yang Anda katakan tadi makin ke sini justru makin panas di sana ya tentu saja kita hari ini sebetulnya sudah kemarin kami sudah menyampaikan usulan dan sekaligus pertimbangan pertimbangan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menetapkan Bayroad dalam status siaga 1 artinya dengan siaga 1 maka kebijakan dilakukan evakuasi itu dijalankan dan saya hari ini juga mendengar sudah diambil langkah-langkah persiapan untuk kemungkinan mengirimkan pesawat terbang dari Indonesia untuk dapat mengangkut warga negara ini tentu saja kita masih berkembangan di Beirut oleh karena kita tahu kalau ukurannya itu di perbatasan sebetulnya apa yang terjadi di perbatasan Libanon Selatan dengan Israel itu sudah terjadi perang ya antara Israel dengan Israel sejak tahun yang lalu sejak Oktober dan perlu ditangkat bahwa korban di Bia Hezbollah di Libanon Selatan itu hampir 500 pada hari ini saya menghitung sudah mencapai 497 korban jiwa dan belum tingkat kerusakan infrastruktur sementara Israel sekitar belasan tentara mereka juga tewas dan 111 ribu pengungsi Israel dari wilayah Selatan dari perbatasan di Israel Utara itu yang meninggalkan kota mereka di perbatasan untuk menjadi pengungsi dan kemarin pidato netanya di Kongres dia sampaikan 80 ribu dari berbagai kantor berita di sini itu angkanya mencapai 100 ribu artinya kalau di perbatasan sudah serius yang kita hanya perlu aspadai adalah ketika eskalasi menuju ke kota Beirut yang jaraknya sekitar 190 kilometer dari perbatasan di Libanon Selatan ini semakin buruk akibat kemarin serangan Israel di Beirut Selatan yang menewaskan pemimpin Iskulah yang konon kabarnya adalah penasihat militer dari Sekretaris Jenderal Iskulah dan peristiwa yang terjadi di Teheran Prosesnya ini menarik untuk dicermati sejauh ini Pak ya Hampir semua perwakilan negara asli sekarang sedang mempersiapkan kemungkinan dilakukannya efektif Oke Pak Dubes terima kasih banyak Kang Hasip terima kasih Profik juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini Selamat malam waktu deadation untuk Anda semua kemudian